Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks Bahasa Indonesia kelas 4 SD tema 1 subtema 1 Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf Setiap paragraf memiliki Gagasan pokok dan gagasan pendukung Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks Sedangkan gagasan pendukung adalah Urayan atau informasi pada suatu teks Yang terletak pada kalimat penjelas Gagasan pokok dan gagasan pendukung Disampaikan tersurat maupun tersirat Tersurat artinya dapat kita lihat secara langsung Sedangkan tersirat tidak dapat kita temukan atau lihat secara langsung Gagasan pokok secara tersurat dapat ditemukan pada kalimat utama Yang terletak pada bagian awal paragraf Bagian akhir paragraf Dan bagian awal dan akhir paragraf Jadi gagasan pokok secara tersurat dapat ditemukan pada kalimat utama Kalimat utama yang terletak pada bagian awal, akhir maupun awal dan akhir paragraf Gagasan pokok secara tersirat Dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks Yang pertama Caranya Bacalah teks dengan seksama Cara kedua Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf Cara ketiga Tentukan kalimat utama Dan kalimat penjelas pada suatu paragraf Berikut contoh cara menentukan gagasan pokok dan pendukung pada suatu teks Perhatikan teks berikut ini Batik Batik merupakan kain tradisional Indonesia Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam Lilin yang dipanaskan Kain batik berasal dari Pulau Jawa Seiring berkembangnya waktu Batik tidak hanya berada di Pulau Jawa Beberapa daerah di luar Pulau Jawa Juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional Misalnya batik Bali Sekarang kita tentukan kalimat utamanya Kalimat utama dari teks tersebut adalah Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia Selanjutnya Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks Kita tentukan kalimat penjelas Kalimat penjelas pada teks yaitu 1. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam Lilin yang dipanaskan Kalimat penjelas kedua dari teks Kain batik berasal dari Pulau Jawa Kalimat penjelas ketiga Seiring berkembangnya waktu Kain batik tidak hanya berada di Pulau Jawa Kalimat penjelas keempat Beberapa daerah di Pulau Jawa Juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional Misalnya batik Bali Dari kalimat utama Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia Kita dapat menentukan gagasan pokok Yaitu batik merupakan kain asli Indonesia Selanjutnya dari kalimat penjelas Yang telah kita buat sebelumnya Dapat ditentukan gagasan pendukung Yang pertama gagasan pendukungnya adalah Cara membuat kain batik Ini dapat kita tentukan dari kalimat penjelas ke-1 Gagasan pendukung ke-2 yaitu Tempat asal kain batik Yang kita tentukan dari kalimat penjelas ke-2 Gagasan pendukung ke-3 yaitu Persebaran kain batik Ini dapat kita tentukan dari kalimat penjelas ke-3 dan ke-4 Itulah tadi cara menentukan gagasan pokok Dan pendukung pada suatu teks PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 5